Intro Lantaran menemui polemik, pakar telematika Roy Suryo melaporkan pengunggah pertama foto Stupa Cadi Borobudur dari Presiden Joko Widodo. Menurut Roy Suryo, laporan ini dibuat lataran diri Yahya dituduh sebagai pembuat meme. Meski sempat pengunggah web tersebut, jadi Roy Suryo memilih untuk menghapus dia. Dilansir oleh Tribunews.com, Roy Suryo melaporkan pengunggah pertama ke Polda Metro Jaya pada Kamis 16 Juni. Roy mengatakan ugah tersebut dinilai sebagai upaya adu domba. Menurut Roy, ugah tersebut dilakukan oleh orang lain pada 7 Juni 2022, sedangkan dirinya baru mengunggah pada 10 Juni 2022. Roy berujar, sesaat setelah dirinya mengunggah, tak ada respons apapun. Namun, pada tanggal 14 Juni 2022, Roy mengklaim ada penggirikan opini yang dilakukan oleh Bazar. Yang menyebut seolah web itu dibuat oleh Yahya. Untuk itu, Roy Suryo pun berinisiatif menghapus ugah Haya, sekaligus menyampaikan perpintaan maaf pada umat Buddha. Di sisi lain, Roy Suryo juga menawarkan untuk membantu aparat mencari pengunggah foto. Ia menyebut ada 3 URL soal pengunggah pertama foto yang mendukai polemik ini. Sebelumnya, Roy Suryo menjadi serotan setelah mengunggah meme foto Stupa Cadi Berbudur yang diedit pirip dengan wajah Presiden Jokowi. Kala itu, Roy mengkritik soal rencana pemberlakuan tiket Tai Ke Cadi Berbudur. Atas tidak kaya, Roy Suryo pun akan dilaporkan ke polisi oleh Ketua Umum Darma Paladu Satara, Kevin Wu, pada Jumat 17 Juni. Meski sudah menghapus, tapi tak maaf Roy dianggap ikut menyebarkan foto melalui media sosial. Di sisi lain, Kevin juga akan melaporkan orang yang mengedit foto tersebut meski belum diketahui siapa pelakunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Like, Comment, dan Share!